Halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Aries, kita akan reading, love reading, tapi buat Aries yang single karena ada request dari beberapa teman, mih kapan dong reading buat yang single single, oke seperti biasa aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga pas versa, atau terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan, tapi kalau single aku gak tau dong ya, siapa yang beli yang fokuskan oke aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku, dan buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku oke dan buat kalian yang ingin personal reading yang ingin hanya energi kalian saja yang terbaca kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi terus buat aries yang baru mungkin atau yang senior yang ketinggalan readingan seperti biasa, aku selalu ingatin buka playlist di cek barangkali ada readingan yang tertinggal kita lihat para single para jomblo apa yang membuat kalian masih betah sampai saat ini jomblo aduh, sorry ya kalau soffelnya agak cek-cakan kan kartunya masih baru licin cek, pamer sih mami enggak canda ya biar enggak tegang juga kalian nungguin safflen ini kan kenapa aries pada masih jomblo apakah kalian terlalu memilih atau masih terngiang-ngiang sama masa lalu sehingga susah untuk move on kita lihat seperti apa ntar ya oke, kita sudah dapat kartunya aku rapiin dulu seperti biasa biar enak bacanya tapi sepertinya aries mungkin banyak yang hatinya sedang berbuah bunga saat ini kenapa? kalau aku lihat warna di atas biru semua bottom of the decknya ada apa ini? di bottom of the deck ada two of pentacles halo aries aku kok melihatnya kayak kamu itu bingung atau bimbang enggak ngerti saat ini itu sebenarnya pengen move on atau pengen sendiri aja atau gimana nih? karena sini aku melihat masih ada keragu-raguan dalam diri kamu berkaitan dengan perasaan mungkin ada kenangan masa lalu ada kepahitan masa lalu yang terkadang mungkin mengusik kamu untuk enggak berani move on dulu atau membuat kamu jadi betah untuk single dulu nih betah untuk menikmati kenyamanan diri kamu sendiri betah untuk nongkrong mungkin sama teman-teman atau me time banget bebasin waktu puasin waktu main game atau apapun itu yang menjadi kesenangan kamu kalau aku lihat hanya saja terkadang ada perasaan rindu kamu ada perasaan keinginan aduh kapan ya aku punya pasangan lagi kerasanya mulai sendiri sekian lama enggak asik juga apalagi kalau melihat teman-teman yang nongkrong atau yang jalan sama pasangannya membuat kadang-kadang itu kalian jadi sedikit halu kalau aku lihat disini ada queen of sword ada queen of cup ada dua queen jadi yang feminim mungkin kamu akan datang atau kamu dihadapkan dengan dua orang sekaligus yang suka sama kamu yang maskulin yang cowok juga ada dua queen hadir dalam kehidupan kamu sepertinya apakah sudah terjadi atau belum atau jangan-jangan two of pentacles ini gambarin kamu tuh lagi bingung milih yang ini apa yang ini yang mana satu ya yang mau aku pilih nah loh sekarang ketahuan deh jalan cerita dari two of pentacles ini ya aku melihat sepertinya ya sepertinya gini kamu mencoba untuk mencoba untuk lebih realistis sih sekarang ya kalau aku lihat kamu tidak menutup kemungkinan membuka hati lagi jika memang ada yang baru yang datang kalau aku lihat hanya saja disini gambarannya kamu itu sedang mencoba menstabilkan pikiran kamu atau mengsinkronkan antara perasaan atau pemikiran jadi mungkin ada sedikit rasa trauma atau ada rasa nyelesak tentang masa lalu dimana kamu tuh sekarang lebih belajar untuk lebih realistis gak mau bucin lagi kayak sebelumnya tapi tapi tidak menuntup kemungkinan kalau disini kamu ya sudah kalau memang waktunya ada yang datang hadir cocok klik ada chemistry ya aku tetap membuka diri dan kamu disini ada gambaran juga yang gak bukan gak mau berlama-lamaan ya lebih ke arah let it flow sih kalau memang define timingnya dia sudah waktunya datang ya sudah aku welcome tapi kalau memang belum ada aku gak maksa juga gak ngoyo juga jadi aku tetap biarin aja apa adanya berjalan aja kehidupan aku seperti biasa nah disini aku melihat ya ada gambaran two of cup disini juga ada the moon ada two of cup disini beberapa dari aries masih ada yang mungkin terikat sama seseorang yang masih ada ikatan kuat itu yang membuat beberapa dari kalian susah move on tapi disini juga gak menutup kemungkinan ketika tamu bertemu dengan seseorang baru yang baru atau salah satu dari dua queen ini aku melihat mungkin kamu akan menemukan seseorang yang klik kamu akan menemukan seseorang yang kali ini adalah lebih cocok dan lebih seperti bisa menggambarkan diri kamu jadi mungkin kalian banyak kekompakan atau ada kemiripan hobi kesenangan terus cara pandang cara berpikir banyak hal yang kamu akan dapatkan seperti kamu lagi bercermin gitu ada kemiripan antara kamu dan dia sehingga disini lihat demunnya juga sama demunnya seperti cerminan jadi ini aku melihat seperti ada gambaran nanti ketemunya itu itu yang seperti hal yang tidak terduga-duga tiba-tiba kalian ketemu di satu momen ketemu di satu masa yang itu seperti terbukanya gerbang tiba-tiba kalian ketemu aja tiba-tiba klik aja bisa jadi mungkin di salah satu cafe kalau yang doyan nongkrong atau mungkin apa ya dari kantor bisa jadi bisa juga dari teman yang mengenalkan hanya saja aku melihat disini pertemuan ini atau perkenalan ini secara real face to face tidak dalam artian tidak dalam sosial media sekarang kan banyak tuh yang dari sosial media kenalan akhirnya baru ketemuan kalau ini aku melihat ada fase kalian ketemu secara langsung face to face dan disini aku melihat melihat gambaran bahwa kedepannya itu yang kamu temui adalah seseorang yang bakal klik sama kamu ya jadi tapi hati-hati jangan sampai terulang lagi kejadian masa lalu dalam artian kenapa jangan terbawa apa sih namanya jangan terbawa fase atau jangan terbawa arus tentang halu halusinasi imajinasi karena demun juga menggambarkan tentang ketika kamu merasa klik kayaknya kamu mulai bucin lagi gitu ya disini aku melihat untuk beberapa dari arias juga ya ada kartu death dan ada egg of pentacle death ini ada gambaran tentang kamu ingin bertransformasi kamu ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu ada fase dimana mungkin di masa lalu kamu merasa seperti udah yang bisa jadi mati suri atau udah gak mau kenal cinta lagi tapi ketika kamu ketemu sama orang ini aku melihat gambaran akhirnya kamu mulai bergairah lagi dan kamu ingin keluar dari situasi yang sekarang lagi apa sih melo mungkin atau lagi menikmati kesendirian kalian akhirnya ada fase dimana kalian memang membuka gerbang pintu hati kalian kembali untuk menerima orang-orang baru ini dan mungkin ada beberapa kalian beberapa dari kalian yang akan sedikit selektif kalau aku lihat mulai memikir yang mana ini ada kayaknya ada dua target atau dua tawaran dan aku harus benar-benar kali ini mana yang menjadi pasangan yang bisa klik gak seperti yang terdahulu yang mungkin terdahulu terlalu obsesi sehingga kemanapun kalian harus chatting harus kabarin lewat WA mau ngapain harus ngabarin atau ada hal-hal lain yang bisa bisa dikatakan terlalu posesif dan terlalu overprotect atau overreact ya reaktif terlalu overprotective atau over ini ya reaksinya gitu jadi terlalu mengekang lah kalau aku bilang sih terus disini ada queen of pentacles oh aku tadi gak lihat loh Aries ada tiga orang yang akan datang di kehidupan kamu atau ada tiga orang gambaran yang akan memasuki kehidupan kamu di ke depan hari ya di kemudian hari ya aku gak tahu pilihan kamu jatuh ke siapa disini juga ada queen of pentacles terus disebelahnya ada four of pentacles ada gambaran tentang disini ya di luaran tentang fisik atau di luar tentang gambaran karakter ya disini ada queen of pentacles aku melihat memang banyak dari Aries saat ini memang lagi ada fokus tersendiri berkaitan dengan act of pentacles ini adalah kamu sedang bekerja keras untuk memperbaiki finansial atau dalam posisi finansial kamu sudah bagus sekalipun tapi kamu lagi asik-asiknya mengembangkan ada target yang sedang kamu kerjain ada target yang ingin kamu fokuskan itu berkaitan dengan kemakmuran dalam segi finansial seperti itu kamu ingin seperti menciptakan kerajaan kamu sendiri dan kamu ingin menjadi raja atau ratunya walaupun kamu perempuan berarti kamu jadi ratu kalau kamu jadi kamu laki-laki ya kamu jadi rajanya kamu menginginkan adanya kenyamanan di segi itu dalam bidang keuangan kamu ada gambaran mungkin beberapa dari kalian sebelumnya merasa dilecehkan atau merasa dihina dengan mantan kalian dengan orang masa lalu mungkin ya mungkin pandemi sehingga membuat kamu kurang traktir dia atau kurang memenuhi keinginan-keinginannya sehingga mungkin ada yang putus cuma gara-gara masalah ekonomi bisa jadi nah disini aku melihat ada ambisi besar kamu untuk meningkatkan hal itu ke depannya kamu ingin sebuah kenyamanan ya four of pentacles kenyamanan dalam segi finansial nah disini yang aku lihat banyak dari kalian ya oke kalian memang easy going Aries kalian bisa menikmati apa yang ada di diri kalian bisa mengatasi kesendirian kalian dengan berbagai kegiatan yang kalian sukai dan disini aku melihat banyak Aries yang menjelang akhir tahun sebenarnya dalam keadaan yang ekonominya meningkat seperti itu hanya saja mungkin beberapa dari Aries ada yang memang sedang gak tahu itu memilih sendiri atau memang belum menemukan yang pas atau memang sedang pilih-pilih tapi aku lihat sepertinya Aries lagi bertaburan ada queen of sword ada queen of cup ada queen of pinnacle ya jadi ada gambaran tiga orang yang akan datang suka sama kamu mungkin menawarkan perasaannya mungkin ada yang satu seseorang yang pintar banget ya bisa bisa jadi teman support kamu atau seseorang yang memang penuh cinta kasih sayang sama kamu tulus atau ada seseorang yang mungkin juga penuh semuanya penuh cinta kasih pasti saat menyukai seseorang hanya saja mungkin yang satu orangnya juga mapan atau sebanding sama kamu ada gambaran seperti itu pantesan ada kartu dead Aries ini udah kepingin bangkit sudah pengen bertransformasi ke kehidupan yang baru udah gak suka jomblo ya Aries kok sedang banget sih mami bacanya abis aku lihat kartunya so sweet banget ada tiga dan ada itu tuh apa itu two of cup disini ada queen of one ada queen of one lagi disini kamu berusaha untuk berpikir realistis dalam menanggapi orang-orang yang akan hadir pada kamu atau disini kamu lebih berpikir realistis berpikir logik tentang dimana kamu menanggapi kehidupan tentang love life kamu tentang love percintaan kamu yang sebelumnya mungkin ada stagnasi atau ada ada kekecewaan yang paling dalam atau ada masa dimana memang masa-masa berat masa-masa sulit buat kamu sehingga kamu gak mau jatuh lagi ke lubang yang sama kalau aku lihat seperti itu kemudian disini ada the sun kamu berharap kamu berharap seseorang yang baru nanti yang akan datang ini adalah memang seseorang yang bisa memberikan suatu kehangatan yang tulus buat kamu kamu berharap seseorang yang datang nanti adalah orang yang memang memiliki kemisri yang mengerti kamu susah senang mau diajak bareng tapi disini yang aku lihat adalah dari kejadian masa lalu kamu mempersiapkan hal-hal untuk menyambut orang baru tersebut jadi kamu gak kepingin lagi kadang-kadang ada orang kan diajak susah senang enak banget lo baru karena lo udah mau ngajak gue susah senangnya dulu dong ntar susahnya barengan ada yang seperti itu nah tapi disini mungkin terkait dengan kejadian sedikit tanda petik mungkin ada yang dilecehkan dengan perkataan verbal tentang masa lalu masalah mungkin ada kekurang mapanan sehingga disini sehingga disini ambisi kamu oke sebelum aku menemukan seseorang aku akan persiapkan dulu kemapanan itu sehingga itu yang kamu harapkan nanti yang datang adalah seseorang yang benar-benar tulus dan benar-benar mau menerima kamu apa adanya so kalaupun dia macam-macam lagi setidaknya kamu sudah punya apa sih punya senjata lah disini ada nine of one disini ketika kamu nanti ingin membuka hati kamu lagi di masa yang akan datang kamu gak ingin terbebani dengan masalah-masalah yang memberatkan pikiran kamu kamu gak kepingin lagi seperti dulu bahwa aduh punya pasangan itu benar-benar cuma membawa masalah punya pacar punya pacar itu atau punya pasangan itu hanya ngerepotin direcokin terus lagi sama temen ditanya kemana gini gitu nah disini kamu kali ini berpikir bagaimana caranya ke depan mendapatkan seorang pasangan yang sangat pengertian sehingga tidak apa ya tidak membatasi hal-hal kecil yang penting dia tahu bahwa kita pasangan aku tahu batasan kamu juga harus tahu batasan kasih aku waktu sama temen-temen aku juga me time karena hidup aku tidak melulu tentang kamu hidupan aku juga luas ada gambaran seperti itu disini ada queen of sword queen lagi queen lagi aduh berbunga-bunga banget ini si arias kartu-kartu klarifikasinya juga queen-queen lagi queen of sword kamu menginginkan saat ini ya ini berpikir logik berpikir realistis kamu mau menciptakan harmonisasi dalam diri kamu sendiri sebelum kamu akan terlibat jauh jauh dalam suatu perasaan cinta karena biasa dong cinta itu ribet cinta itu kadang-kadang seperti itu kalau enggak enggak banyak orang yang putus sambung putus sambung on off atau seperti apa jadi disini kamu lebih mencoba untuk jadi orang yang kali ini lebih realistis enggak mau bucin lagi enggak mau halu lagi seperti yang sudah-sudah ayo benar apa benar kayaknya klasik banget ya musik si Aries iya nih Aries lagi banyak yang naksir soalnya oke disini ada building block ada gambaran tentang mungkin secara harfiah ada beberapa Aries yang akan membangun suatu gedung bisa rumah atau apapun atau building block ini adalah cobalah lepaskan batasan dalam diri kamu mungkin kamu terlalu lama membangun block untuk tidak mau berkomunikasi dengan lawan jenis sehingga disini ada gambaran tentang cobalah buka hati kamu cobalah lihat ke depan kalau memang kamu sebel atau mungkin kamu udah mulai iri sama teman-teman kamu aduh mereka udah punya pasangan kok aku belum maka dari itu bukalah pintu hati kamu ya lihat luasnya dunia di luar sana walaupun banyak yang akan hadir kan kamu bisa seleksi mana yang terbaik diantara mereka atau mana yang paling klik sama kamu karena kuncinya adalah sebuah kenyamanan disini ada here and now sama dengan kartu ini tentang sebuah kebimbangan ingat disini ada past disini ada future pilihan kamu kemana kamu mau kembali ke masa lalu atau ke masa depan ingat bahwa ruang masa depan ini lebih gede daripada ruang masa lalu lihat bahwa kehidupan di depan kamu itu banyak hal-hal yang indah yang harus kamu perjuangkan kamu pantas bahagia kamu pantas memiliki pasangan sama seperti yang lainnya maka perjuangkan itu oke dan disini ada fog in the road oh ya Ries ini fog in the road kamu lagi bimbang lagi kamu lagi di persimpangan jalan mau memutuskan mana ini aku harus gimana ini sekarang terimakah pilihkah sendirikah apakah terlalu banyak pilihan tadi kita sudah bahas sebelumnya ya kamu yang menentukan saat ini kamu sudah pantas atau gimana untuk mencoba membuat diri kamu lebih bahagia mungkin kamu terlalu lama sendirian sehingga kamu trauma tentang sebuah perasaan gak ada salahnya sekarang kamu membuka diri lagi karena disini ada high care power kamu sudah memiliki kekuatan yang penuh kekuatan yang tinggi so start action disini ada gratitude sorry tadi kepaus ada telepon arjen disini ada gratitude ya gratitude adalah tentang rasa berterima kasih disini aku melihat di buat arias ya ada masa dimana akhirnya kalian berterima kasih terhadap suatu kejadian yang mana mungkin kejadian di masa lalu akhirnya membuat mata kamu terbuka akan suatu kejadian akan suatu pengalaman akan seseorang disini aku melihat ada peningkatan spiritual di dalam diri kamu dimana kamu berterima kasih kepada alam semesta kamu menuntaskan mungkin beberapa karma kecil kamu sehingga yang terjadi adalah kamu lebih banyak menikmati rasa syukur terhadap diri kamu kamu berterima kasih dari pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami gitu kemudian disini ada faith ya faith bercerita tentang kebuah kepercayaannya yang mana iman atau keyakinan kamu dari tingkatan spiritual kamu yang meningkat ini ini aku melihat dimana kamu mulai dewasa mulai dewasa dalam artian banyak perubahan yang kamu alami selama kamu single selama kamu menjomblo selama kamu terlepas dari seseorang di masa lalu seperti tadi ya ada peningkatan spiritual ada peningkatan cara pandang cara pikir kamu lebih dewasa lebih dalam menentukan suatu sikap dalam menyikapi suatu permasalahan itu udah gak seperti dulu lagi mungkin dulu barbar panas emosian atau seperti apa kali ini aku lihat beberapa dari Arias itu udah lebih tenang lebih cool dalam menyikapi sesuatu sehingga kalaupun seperti yang gambaran sebelumnya sehingga kalau ada pun seseorang yang mau datang yaudah datang-datang aku terima tetap membuka hati let it flow tapi judulnya ada gambaran kamu sudah tidak mau terlalu bucin lagi seperti kejadian masa lalu disini ada pleasure pleasure adalah gambaran tentang menerima menerima dimana pada akhirnya kamu mendapatkan kesenangan dimana akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan yang kamu tunggu-tunggu hanya masalah proses hanya masalah bagaimana kamu menentukan kebahagiaan kamu itu seperti apa karena ini judulnya semuanya ada di tangan kamu kamu yang nentuin karena kamu sekarang sepertinya dalam keadaan yang beberapa dari kalian mengalami kebimbangan kelabilan seperti itu bottom of the deck ada the unexpected ya mungkin kamu akan kehadiran atau kamu sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu di luar dugaan kamu tiba-tiba ada hadir seseorang di luar dugaan kamu tiba-tiba datang rejeki tidak terduga jadi banyak hal-hal tidak terduga yang kita terima tanpa kita minta tapi itu karena apa hasil dari perenungan kita hasil dari healing kita hasil dari kontemplasi yang tanpa sengaja ataupun disengaja kita lakukan di masa jedah ini karena aku melihat juga dari sisi spiritual Aries ada peningkatan spiritual yang lumayan tinggi bahkan sangat tinggi sehingga aku melihat aku melihat energi yang bagus sih dalam diri Aries gitu aja semoga kalian bisa mempertahankan energi kalian buat ke depannya so kalau masalah asmara kalian sudah lihat banyak yang sepertinya akan hadir akan menawarkan diri atau banyak pilihan buat kalian tentukan pilihan kalian yang paling bagus menurut kalian versi kalian tentukan pilihan kalian sesuai kenyamanan hati kalian oke dan gak kerasa ngocehnya udah sampai panjang gini karena asik aja lihat kartunya oke bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini Aries yang baik-baik silahkan diadaptasi yang gak baik abaikan saja aku hanya berharap readingan ini bermanfaat dan disonet buat kalian terima kasih udah menonton bye Aries